Welcome back di segmen Funded Fundamental Fund di CNBC Indonesia. Seperti biasanya ini, pada sore hari saya Susi Sitiawati selalu setia menemani permiesa di rumah untuk membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor perdagangan retail. PT Mitra Adi Perkasa TBK atau dengan kode emiten MAPI yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak November 2004. Dengan harga IPO di saat itu adalah sebesar Rp625 per lembar saham. Namun sebelum membahas yang lebih lanjut, kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini MAPI masih bergerak di harga berapa ya? Untuk MAPI sendiri hari ini bergerak di harga Rp1.510 atau naik sekitar 45 poin atau naik sekitar 3,07 persen. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas nih bisnis apa saja sih yang digeluti oleh MAPI? Ya, untuk bisnisnya sendiri berada di perdagangan retail yakni ada sepatu, tas, kemudian juga peralatan olahraga dan juga mungkin pemirsa di rumah sudah mengenal nih beberapa brand dari MAPI sendiri. Kalau kita lihat, yang pertama ada department store yaitu ada Sogo, Sewu dan juga Food Hall. Dan untuk fashion and beauty-nya biasanya nih untuk para wanita nih udah pada kenal ya untuk merek atau brand dari Zara kemudian juga ada Mas Sinodati dan juga untuk makeup pada Sephora. Dan juga di Active Sport-nya atau biasanya nih kalau kita beli peralatan olahraga nih ada di Sport Session, kemudian juga ada Converse, Lego dan juga bahkan Kids Session. Dan kita juga untuk MAPI sendiri ada produk di digitalnya atau Digimap dan juga Digi Plus. Dan MAPI sendiri juga ada di Food Beverage kalau kita biasanya sering nih anak-anak muda nongkrong di Starbucks ya kemudian juga ada Crispy Creme dan juga ada Godiva bahkan Genki Shushi hingga Subway. Dan yang terakhir ada alun-alun Indonesia yang dimiliki juga oleh MAPI. Dan bagaimana dengan pertumbuhan laba dari MAPI? Ya di samping saya ini adalah laporan keuangan dari MAPI kalau kita lihat secara laba atau laba bersih tahun berjalannya ini MAPI justru menurun nih dari Rp575 miliar menjadi Rp496 miliar saja. Namun kalau kita lihat labanya turun tapi pendapatannya meningkat. Kalau kita lihat secara total pendapatannya di kuartal 1 2022 ini sebesar Rp5,6 triliun. Dan di kuartal 1 2023 ini meningkat sekitar Rp7,4 triliun. Nah lalu kenapa nih ya mengerus laba dari MAPI? Jadi masih tingginya beban-beban usaha yang masih mengerus laba dari MAPI. Dan juga kalau kita melihat atau flashback di kuartal 1 tahun 2022 MAPI ini memiliki di Desember 2021 ini MAPI memiliki saham Burger King sekitar 30%. Nah lalu dijual dan masuk uangnya atau dananya di kuartal 1 2022. sebesar Rp280 miliar dan yang menyebabkan laba di kuartal 1 2022 ini cukup tinggi akibat dari penjualan saham Burger King. Namun setelah melepas saham Burger King kini MAPI juga menggait subway nih di tahun 2021 yang dimana dikerjasamanya oleh MAPB yang dimana juga memang masih bekerjasama dengan MAPI atau MAPI sendiri memiliki sekitar 79% saham dari MAPB. Dan kita juga bisa melihat bagaimana sih perincian dari pendapatan MAPI. Ya disini ada rincian dari pendapatan MAPI kalau kita lihat tadi secara pendapatan ini meningkat ya. Kalau kita lihat secara penjualan ECR ini meningkat sekitar 30% lalu juga ada penjualan grosir juga meningkat sekitar 93% dan yang menariknya lagi retor penjualannya ini justru menurun di 79%. Sehingga kalau kita lihat secara penjualannya bersini meningkat sekitar 32%. Dan juga ada penjualan konsiasi nih yang meningkat sekitar 35% dan bebannya juga ikut meningkat di sekitar 33% sehingga untuk mendapatkan komisi dari penjualan konsiasi ini mendapatkan atau kenaikannya sekitar 33%. Dan untuk pendapatan sewa juga meningkat sekitar 8,5% dan juga pendapatan lain-lainnya sebesar 29% sehingga pendapatannya meningkat tadi dari 5,6 triliun menjadi 7,4 triliun atau meningkat sekitar 32,47%. Nah lalu bagaimana dengan rasio keuangan dari MAPI? Ya kalau kita lihat tadi pada perdagangan hari ini MAPI masih bergerak di harga 1.500 hingga 1.510 ya. Dan untuk harga kewajarannya MAPI sendiri berada di 507 atau harga saham MAPI saat ini masih terbilang over value atau mahal kita bisa lihat secara PBV-nya berada di 2,89 atau hampir 3 kali lebih mahal nih jadi investor harus membayar sekitar 3 kali lebih mahal untuk saham MAPI sendiri. Dan kalau kita lihat secara sektoral atau price earning ratio-nya MAPI berada di 15,03 sedangkan untuk sektor retail bisa terbilang murah jika pernya di bawah 20. Jadi secara sektoral MAPI ini masih terbilang under value. Dan yang menariknya adalah gross profit marginnya MAPI sendiri berada di angka yang cukup tinggi di 44,25% dimana ini adalah margin atau keuntungan dari selisih pendapatan dengan beban pokok pendapatannya. Dan dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya berada di 5,42%. Jadi dalam menghasilkan laba bersihnya ini hanya mendapatkan 5,42% saja nih ini masih angka yang cukup kurang efisien atau cukup kurang baik karena masih di bawah sekitar NPM 10%. Dan dalam return on equity-nya berada di 19,20%. Jadi dimana untuk return on equity atau dalam mengelola model terhadap laba bersihnya MAPI ini sudah terbilang cukup baik ya berada di angka 19%. Dan untuk return on asetnya juga sudah cukup baik berada di atas 5,9% yakni di 7,48% yang menandakan dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya MAPI juga sudah cukup baik. Dan untuk model terhadap hutangnya atau debt equity ratio berada di 135,45% yang menandakan DIR kalau sudah di atas 100% bahwa total hutang dari MAPI ini jauh lebih besar dibandingkan total modalnya. Jadi sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya MAPI ini masih cukup kurang baik ya. Dan kita juga bisa melihat secara likuiditas atau cash rasionya di 36,51% dimana untuk likuiditas dari MAPI sendiri juga masih cukup kecil. Jadi sehingga dalam kemampuan membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya yaitu pada kas masih cukup kurang baik. Dan kita juga bisa melihat kompetitor dari MAPI siapa aja sih kompetitor dari MAPI? Ya untuk kompetitor dari MAPI kita lihat disini ada PT Matahari Departemen Store TBK atau LPPF dan juga S-Hardware Indonesia TBK atau ASS. Kalau kita lihat secara sektoral atau price earning rasionya sendiri tadi di perdagangan retail atau sektor retail bisa dibilang murah jika pernya di bawah 20. Jadi kalau dari ketiga emiten disini yang paling murah adalah ASS lalu disusul MAPI dan juga untuk LPPF sudah di atas dari rata-rata sektoral. Kemudian secara gross profit marginnya disini yang paling tinggi justru LPPF di 67,14% dan disusul ASS dan juga MAPI di 44,25%. Dan dalam menghasilkan lawa bersin atau net profit marginnya justru ASS paling baik di 9,82% lalu disusul LPPF di 7,02% dan MAPI di 5,42%. Nah untuk disampingnya ini adalah debt equity ratio ya kalau kita lihat secara hutangnya disini yang paling kurang baik adalah justru LPPF berada di 1.260% yang menandakan total hutang LPPF ini jauh lebih besar dibandingkan total modalnya. dan disusul juga untuk MAPI di atas 100% di 135,45% dan yang paling baik adalah ASS masih di bawah 100% di 22,33% sehingga untuk ASS sendiri total hutangnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan total modalnya. Jadi sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya cukup baik ASS disini dibandingkan dengan MAPI dan juga LPPF. Dan kita juga bisa melihat bagaimana prospek ke depan dari MAPI. Ya untuk yang pertama kita bisa lihat perseroan antusias ini memasuki tahun baru dengan jajaran brand, produk, dan juga layanan terbaik. Jadi dimana nantinya MAPI untuk tahun ke depannya dia akan mulai ekspansi dan juga membuka gerai-gerai baru nih. Kalau kita ketahui MAPI ini sekarang sudah ada sekitar lebih dari 2.700 gerai dan sudah berada di lebih dari 80 kota di Indonesia. Dan yang kedua kinerja MAPI diprediksi cerah di tahun 2023. Jadi dimana untuk MAPI sendiri nantinya di tahun 2023 ini cukup cerah dikarenakan tadi sudah mulai ekspansi dan kita ketahui juga COVID-19 sekarang sudah bukan hal yang emergensi lagi. Jadi sehingga ini akan menopang dari konsumsi masyarakat Indonesia dan juga kita ketahui sekarang pengangguran sudah mulai berkurang. Jadi ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat Indonesia terutama untuk di pakaian kemudian juga untuk fashion-fashion tertentu lainnya. Dan yang ketiga bertahannya suku bunga Bank Indonesia masih di 5,75%. Jadi dimana kalau suku bunga bertahan bahkan tidak naik otomatis ini tidak akan membuat biaya-biaya operasional dari MAPI juga tidak akan naik nih. Otomatis harganya juga tidak akan naik dan ini masih bisa menunjang untuk konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih tinggi lagi. Dan terakhir kita bisa melihat pergerakan harga saham MAPI di slide selanjutnya. Ya kalau kita lihat secara trend majornya atau secara major jangka panjangnya ini atau trend secara jangka panjang kita lihat bahwa saham MAPI ini masih bergerak di uptrend ya. Dikarenakan kinerja dari saham MAPI dari 2020 ke tahun 2022 ini kinerjanya terus membaik hanya di kuartal 1 saja ini cukup menurun ya. Dan untuk harga sahamnya sendiri masih di dalam trend uptrend secara major trend. Nah lalu kira-kira untuk MAPI ini masih layak di koleksi atau tidak? Ya kalau kita lihat secara price book value-nya memang MAPI masih dijual dengan over value atau mahal di PPV hampir 3 nih tadi di 2,8. Dan juga kita bisa melihat bahwa penurunan laba dari MAPI sendiri karena didorong dari tingginya atau meningkatnya dari beban-beban usaha dari MAPI sehingga masih mengerus laba dari MAPI. Dan juga kita bisa melihat ekspansi MAPI-nya nantinya apakah akan mendongkrak dari kinerja MAPI sendiri atau tidak. Untuk harga saham saat ini memang masih cukup kurang menarik ya. Namun kalau misalkan para investor bisa mendapatkan harga lebih diskon lagi ini akan menjadi hal yang menarik untuk MAPI. Untuk saat ini memang MAPI masih belum cukup kurang menarik nih. Dikarenakan masih over value dan juga tadi dare-nya masih cukup tinggi. Sehingga total hutangnya masih jauh lebih besar dibandingkan dengan total modalnya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Syafinas. Terima kasih.